Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi bapak ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan silakan juga share link dari video ini agar lebih banyak lagi guru MAPEL IPA yang lainnya untuk mengetahui channel ini Terima kasih Indikator ke-16 Disajikan narasi tentang gejala atau bencana alam gunung berapi atau gempa bumi beserta dapat menganalisis pengaruh perubahan struktur bumi yang menjadi penyebabnya Jadi macam-macam pergerakan lempeng kita pelajari Ada gerakan divergen adalah gerakan lempeng tektonik yang saling menjauh Dampaknya adalah gempa bumi dan aktivitas vulkanik Kedua, gerakan konvergen adalah gerakan lempeng tektonik yang saling mendekati sehingga menimbulkan tabrakan antar lempeng Dampaknya adalah gempa bumi dan tsunami Contohnya yaitu tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004 silam Ketiga, gerakan sesar Itu adalah gerakan dua lempeng tektonik yang bergeser dan menimbulkan patahan batuan lapisan kulit bumi Dampaknya bisa gempa laut dan tsunami Contoh soal Tanda panah pada gambar Menggambarkan aliran konveksi dalam bumi yang mengakibatkan pergerakan lempeng Lempeng bergerak sesuai dengan aliran konveksi tersebut Pernyataan berikut yang benar tentang pergerakan lempeng pada titik A Jadi kita lihat di titik A pergerakan lempengnya yaitu kan Yang satu ke arah kiri, yang satu ke arah kanan A. Lempeng bergerak saling menjauh B. Lempeng bergerak saling berpapasan C. Lempeng bergerak searah D. Lempeng bergerak saling mendekat Jadi kalau yang satu ke kiri, yang satu ke kanan berarti itu adalah lempeng bergerak saling menjauh Soal K2 Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Kepegunungan PVMBG Mengkategorikan beberapa status gunung berapi berdasarkan potensi terjadinya letusan gunung berapi Bentuk mitigasi perorangan sebagai penduduk penghuni sekitar wilayah gunung berapi Yang sebaiknya dilakukan sebelum terjadinya letusan pada saat status gunung berapi Pada tingkatan A. Saat status waspada Karena saat status awas, penduduk belum boleh segera dievakuasi B. Sebelum status waspada Karena pada saat status awas, penduduk sudah harus segera dievakuasi C. Saat status awas Karena pada saat itu kemungkinan letusan gunung berapi akan segera terjadi D. Saat status siaga Karena pada saat itu kemungkinan letusan gunung berapi akan segera terjadi Jadi jawabannya itu adalah yang B Jadi mitigasi dilakukan sebelum status waspada Karena pada saat status awas, penduduk sudah harus segera dievakuasi Mengenal status gunung berapi yang pertama yaitu normal Tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian volkanik Kemudian levelnya dasar Gunung berapi masih aman dan tidak meletus hingga waktu tertentu Status meningkat menjadi kuning Yaitu waspada Menandakan peningkatan aktivitas gunung berapi Mulai muncul aktivitas seismik Kejadian volkanik dan kenaikan aktivitas Di atas level normal Perubahan aktivitas karena aktivitas magma, tektoknik, dan hidrothermal Lalu meningkat menjadi oran, siaga Ada peningkatan kegiatan seismik secara intensif Perubahan secara visual atau aktivitas kawah Aktivitas dapat berlanjut ke letusan Lalu yang terakhir awas Yaitu sudah tanah merah Gunung berapi segera atau sedang meletus Atau pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana Dimulai dengan abu dan uap Berpeluang terjadi letusan dalam waktu kurang lebih 24 jam Jadi urutannya yaitu dari normal, waspada, siaga, dan awas Soal selanjutnya Di sekitar wilayah gunung berapi terdapat beberapa gejala vulkanisme Yang menjadikannya sebagai ciri penegas terdapat aktivitas vulkanisme di daerah tersebut Ada beberapa gejala yang kita kenal yaitu Solvatar, Fumarol, Movet, dan Geyser Berdasarkan karakteristik gejala yang ditimbulkan Gejala manakah yang memiliki potensi bahaya lebih besar terhadap kelansungan hidup manusia A. Solvatar, karena menghasilkan gas CO2 yang dapat mengekibatkan kematian Jika memapar manusia secara berlebihan B. Movet, karena menghasilkan gas CO2 yang dapat mengekibatkan kematian Jika memapar manusia secara berlebihan C. Geyser, karena menghasilkan gas belerang yang dapat mengekibatkan kematian Jika memapar manusia secara berlebihan D. Fumarol, karena menghasilkan gas belerang yang dapat mengekibat kematian Jika memapar manusia secara berlebihan Jadi kita harus tahu dulu arti dari solvatar dan gas apa atau zat apa yang dihasilkan Movet, Geyser, dan Fumarol Jadi kalau yang ini yang benar itu adalah yang B. Movet Karena menghasilkan gas CO2 yang dapat mengekibatkan kematian Jika memapar manusia secara berlebihan Untuk pengertian solvatar, Geyser, dan Fumarol Kita bahas pada slide berikutnya Nah ini dia vulkanisme dan gejalanya Solvatar Yaitu gas sulfur atau belerang yang keluar dari dalam bumi Fumarol, buap air yang keluar dari rekahan-rekahan bungi Movet, gas CO2 yang keluar dari kawasan gunung, berapi Dan Geyser, semburan air panas yang berasal dari dalam perut bumi Jadi solvatar, sulfur Fumarol, buap air Movet, CO2, Geyser, semburan air panas Soal selanjutnya Saat ini struktur interior bumi telah diketahui secara min detail Walaupun hingga saat ini belum pernah ada manusia dan teknologinya menembus Memasuki dan menjelajahi interior bumi secara langsung Namun demikian teknologi manusia telah mampu mendeteksi secara akurat blueprint interior bumi Yang dibawa oleh gelombang yang berasal dari tenaga endogen Manakah pernyataan berikut yang benar menurut Anda? A. Gelombang gepa bumi membawa pesan karakteristik interior bumi melalui bentuk gelombang longitudinal Yang mudah merambat di semua jenis medium B. Gelombang tsunami membawa pesan karakteristik interior bumi melalui bentuk gelombang dan amplitudonya C. Gelombang tsunami membawa pesan karakteristik interior bumi melalui bentuk gelombang dan ketinggiannya Jadi gelombang gempa bumi membawa pesan karakteristik interior bumi melalui bentuk gelombang transversal Yang mudah merambat di semua jenis medium Jadi hasil blueprint interior bumi itu berasal dari gelombang gempa bumi Yang melalui bentuk gelombang longitudinal Bukan yang transversal Yang mudah merambat di semua jenis medium Jawabannya adalah A Soal selanjutnya Gunung Everest di Himalaya merupakan puncak tertinggi di dunia saat ini Dan ketinggiannya pun menurut para ahli terus bertambah seiring waktu Pegunungan Himalaya merupakan daerah yang berlokasi di antara utara India dan Menua Asia Jika ditelaah dari keadaan geologi yang terjadi pernyataan manakah yang tepat untuk situasi tersebut A Terdapat batas antar lempeng konvergen antara India dan Asia India dan Asia merupakan dua lempeng yang saling mendekat B Terdapat batas antar lempeng divergen antara India dan Asia Karena di daerah Himalaya jarang terjadi gempa bumi C Terdapat batas antar lempeng divergen antara India dan Asia Karena di daerah Himalaya sering terjadi gempa D Terdapat batas antar lempeng divergen antara India dan Asia Karena ketinggian gunung Everest masih terus bertambah Jawabannya adalah A Terdapat batas antar lempeng konvergen antara India dan Asia India dan Asia merupakan dua lempeng yang saling mendekat Sehingga mengakibatkan gunung Himalaya itu makin lama makin tinggi Peristiwa tsunami di dunia lebih sering terjadi di daerah Jepang, Indonesia dan di sekitar wilayah Timur Samudera Pasifik Sehingga saat ini belum pernah tercatat tsunami di daerah Samudera Atlantik yaitu antara Amerika dan Afrika Fenomena tersebut diakibatkan karena A Di daerah sekitar wilayah Timur dan Barat Samudera Pasifik terdapat gejala palung laut yang berpotensi mengakibatkan terjadinya tsunami B Di sekitar wilayah Samudera Atlantik terdapat gejala palung laut berpotensi mengakibatkan terjadinya tsunami C Di sekitar wilayah Samudera Atlantik terdapat punggung samudera yang berpotensi mengakibatkan terjadinya tsunami D Di sekitar wilayah Timur dan Barat Samudera Pasifik terdapat gejala sesar Samudera yang berpotensi mengakibatkan terjadinya tsunami Nah ini jawabannya adalah yang D Di sekitar wilayah timur, barat, samudera pasifik Terdapat gejala sisa samudera yang berpotensi mengakibatkan terjadinya tsunami Soal selanjutnya Gempa bumi tektonik diketahui dapat menyebabkan gempa bumi vulkanik Perbedaan antara gempa bumi tektonik dengan gempa bumi vulkanik adalah A. Gempa bumi tektonik terjadi karena pergeseran lempek tektonik Sedangkan gempa bumi vulkanik terjadi karena letusan gunung api B. Gempa bumi tektonik terjadi karena pergeseran lempek tektonik yang saling mendesak atau konvergen Sedangkan gempa bumi vulkanik terjadi karena desakan magma yang bergerak ke perungkaan bumi C. Gunung api yang melatus dapat memicu tumbukan antar lempek tektonik D. Gempa bumi tektonik terjadi karena desakan magma dari lapisan mantel bumi ke permukaan Sedangkan gempa bumi vulkanik terjadi karena semburan magma ke permukaan bumi E. Gempa bumi tektonik terjadi karena tumbukan antar lempeng-lempeng tektonik yang elastis Sedangkan gempa bumi vulkanik terjadi karena buatan manusia Seperti pemasangan paku bumi pada bangunan bertingkat Yang jawaban benar itu adalah yang B Gempa bumi tektonik terjadi karena pergeseran lempek tektonik Sedangkan gempa bumi vulkanik karena desakan magma Dan ini adalah soal yang terakhir Gunung merapi merupakan gunung berapi yang aktif karena letaknya pada zona subduksi Di mana lempeng Indo-Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia Yang memicu timbulnya patahan naretakan akibat tektonik dan mendahului vulkanisme Berdasarkan informasi geografis gunung berapi tersebut Pernyataan berikut yang paling potensial sebagai penyebab terjadinya letusan gunung berapi adalah Jawabannya adalah A Pergeseran antar lempeng yang menyebabkan tumbukan antar lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia Menimbulkan patahan sehingga menimbulkan potensi magma bergerak ke permukaan bumi Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini Semoga bermanfaat Semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk menjawab soal perites pada tahap ke-2 besok Dan semoga Bapak Ibu lulus Amin amin ya rabbal alamin Demikian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton